DEMOKRAT GENCAR BAPER SOAL BPJS AHAYE DIDAMPRAT AGAR TURUN KE KELAS 3 DITULIS OLEH IBRAHIM DISEWAR.COM Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan suara samara di channel TV JOURNAL Fenomena BPJS ini unik, banyak rakyat yang heboh seolah menjerit dengan naiknya BPJS Sejujurnya, saya dulu sempat merasakan susahnya bertahan di kelas 1 Karena uang iuran BPJS ini terasa rugi saya bayar Apalagi, nggak pernah saya pakai Tapi aplikasi BPJS sangat memberikan kemudahan untuk kita langsung dapat berubah kelas jadi kelas 3 Problem selesai, masalah teratasi, solusinya tinggal turun kelas Maka benar ada perumpamaan Yang keberatan iuran BPJS kesehatan naik bukan orang miskin Tapi orang mampu yang kikir Mereka yang tetap mengotot minta fasilitas kelas 1 dan 2 Mereka yang gengsi turun ke kelas 3 Padahal kalau dilihat dari fungsi semua merata Tidak ada diskriminasi Hanya ruangan tempat tidur yang berbeda Dan itulah yang dikeluhkan para orang mampu yang kikir itu Kenaikan BPJS hanya untuk kelas 1 dan 2 Kelas 3 naik, tapi tahun depan Harganya pun naik cuma 10 ribu rupiah dari harga awal Dari 25 ribu rupiah jadi naik ke 35 ribu rupiah Dilihat dari angka yang harus dibayarkan kelas 3 tentulah murah Bahkan bila tetap tidak mampu membayarnya Pemerintah masih punya solusi Yaitu ikut BPJS PBI atau penerima bantuan iuran Dimana semua biaya 100% bakal ditanggung pemerintah Simple kan? Saya lebih memilih hidup untuk mencari solusi dari masalah Ketika pemerintah menawarkan solusi Maka saya berinisiatif mandiri untuk turun kelas Namun hal simple ini tidak terlihat di masyarakat Seluruh lapisan oposisi non-koalisi pemerintah Gencar menyerang presiden dan jajarannya Tak terkecuali demokrat lewat AHY Contoh cuitan AHY terbaru yang seolah mengkritisi pemerintah Kami menyayangkan kenaikan tarif BPJS di tengah wabah COVID-19 Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan Sementara pandemi juga menciptakan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan Masyarakat ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula Tulis at Agus Yudhoyono Pernyataan AHY di atas sangat menggelikan Kenapa? Masyarakat yang terdampak COVID-19 memang pada dasarnya tidak ditanggung BPJS Biaya pengobatan itu turun dari dana pemerintah untuk keluarganya langsung Jadi rakyat yang kena COVID tidak perlu membayar sepeserpun untuk biaya pengobatan Karena semua ditanggung gratis oleh pemerintah Mereka hanya perlu mau dikarantina dan itu bebas biaya Lalu masalahnya di mana buat masyarakat? Jika BPJS naik, yang naik itu kelas 1 dan 2 Masyarakat biasa tetap bayar normal di kelas 3 Bila tetap tidak mampu bisa turun ke PBI Lalu dengan demikian, apanya yang masyarakat jatuh ke timpa tangga pula Justru demokrat lewat AHY ini tidak mencerdaskan bangsa Dan malah hanya melakukan framing semata Mengambil momentum dari sebuah disinformasi untuk dibacotkan lebih nyaring Agar mereka dapat panggung seolah paling peduli Maka wajar bila AHY didamprat agar turun ke kelas 3 oleh Teddy Ya kalau anaknya SBY Yudhoyono gak mampu bayar BPJS ke kelas 1 atau kelas 2 Pindah aja ke kelas 3 Atau ikut BPJS PBI penerima bantuan Iuran Karena yang naik itu Iuran kelas 1 dan 2 Simple toh At Agus Yudhoyono oleh Teddy Gusnadi Pertanyaannya, apakah AHY memang semiskin itu? Kan tidak Anggota keluarga JKS ini tentunya kaya raya Anaknya saja fasih bahasa Inggris Pasti biaya kursusnya atau sekolah internasionalnya sampai puluhan juta sebulan Atau malah lebih Nah menyikapi disinformasi yang digencarkan oposisi soal BPJS Ayo pendukung Jokowi Mari kita dukung dan bantu Jokowi dengan apa yang kita bisa Kita harus kompak karena musuhnya Jokowi jauh lebih kompak Untuk memfitnah beliau agar terlihat jelek di masyarakat 5 tahun Jokowi membangun hasilnya di Pilpres hanya selisih tipis Pembangunan Jokowi gak berarti dan sekarang dikasih logo Indonesia maju Agar terlihat branding diri Tapi tetap infrastruktur itu gak berarti Karena rakyat lebih percaya kalimat-kalimat fiksi penggiringan oposisi Yang tak ada dasarnya sama sekali Mereka termakan framing dari kompaknya bazir pemfitnah di media sosial Beserta tokoh yang banyak melakukan misleading atau menyesatkan Isu BPJS ini sepele Tapi dampaknya besar buat citra Jokowi Seolah Jokowi kejam terhadap rakyat Padahal Jokowi sangat peduli terhadap rakyatnya Khususnya mereka yang berada pada kategori rakyat kelas menengah ke bawah Jokowi cuma ingin subsidi ke mereka yang tidak mampu Bukan ke mereka yang kaya Jokowi ingin tepat sasaran dan efisiensi Jokowi ingin menyelamatkan kapal BPJS yang mau tenggelam Agar tetap dapat beroperasional Upaya oposisi ini justru ingin menghancurkan Jokowi secara total Wajib kita lawan bersama Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax